selamat datang di bulan suci ramadhan ini semua diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani dan semoga segala penyakit yang ada seperti sekarang ini cepat-cepat dijauhkan dari kita semua hari ini saya akan membuat makanan khas Indonesia makanan khas kalau di bulan suci ramadhan semua orang selalu buat makanan ini karena bisa digunakan untuk tajil untuk sebagai pembuka puasa pertama-tama mungkin saya akan buat sedikit lebih berbeda karena bahan-bahan yang saya gunakan ini sangat mudah sekali untuk teman-teman semuanya yang tinggal di luar untuk didapatkan karena bahan-bahan ini bisa didapat di mana saja bahan-bahan yang saya perlukan untuk pembuatan candil ini kebetulan sudah saya pisahkan yang pertama disini saya ada bahan-bahan untuk pembuatan candil dan yang kedua untuk pembuatan sausnya dan untuk pembuatan candilnya disini saya ada cuma ada 4 macam yang pertama saya ada tepung ketang 200 gram yang kedua saya tambahkan ada tepung tapioca kenapa saya pakai tepung tapioca karena nanti candilnya bisa lebih kenyal sekali pas dimakan dan yang kedua disini saya masukkan ada vanila ke dalam candilnya karena nanti pas dimakan juga enak sekali ada tes vanilanya juga dan disini saya ada juga air bisa digunakan secukupnya dan inilah untuk bahan-bahan pembuatan sosnya yang saya butuhkan yang pertama disini saya ada gula merah gula merah ini sekitar 100 gram kalau misalkan teman-teman pengen rasanya lebih manis bisa ditambahkan juga terus disini saya juga ada air putih sekitar 250 ml terus disini juga saya ada air kelapa juga air kelapanya yang saya perlukan cuma 100 ml aja ya terus disini juga saya ada buah nangka dimana buah nangka ini yang saya perlukan cuma 100 gram aja kenapa saya pakai buah nangka karena saya disini untuk mendapatkan rasa harumnya ini kebetulan saya ini sebagai pengganti daun pandannya karena kebetulan disini saya susah sekali untuk mendapatkan daun pandannya jadi saya ganti pakai buah nangka ini dan rasanya sangat harum sekali oke untuk pembuatannya seperti ini yang pertama masukkan tepung ketannya ya lalu masukkan tepung tapiokanya juga habis itu masukkan sedikit panila nya ke dalam ini saya masukkan sedikit panila sekitar setengah sendok teh ya habis itu di diaduk-aduk ya sampai tercampur setelah itu masukkan air sedikit demi sedikit oke kalau udah seperti ini bisa di itu pakai tangan ya oke ini hasilnya seperti ini ya habis itu habis itu kita akan melakukan pembulatan nanti biar hasilnya seperti ukurannya sama habis itu kita potong-potong seperti ini oke inilah hasilnya setelah dipotong-potong siap sekarang kita akan melakukan pembulatan ya sambil melakukan pembulatan jangan lupa juga panaskan air sampai mendidih ya karena nanti begitu kita selesai melakukan pembulatan kita nanti cendelnya kita rebus terus inilah hasilnya setelah dibulat-bulat dan bulatnya sama ya terus sekarang kita akan melakukan ya pemasakan sekarang kita akan melakukan perebusan dan jangan 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 airnya harus mendidih, ya, baru kita masukkan satu-satu. Inilah seperti ini, setelah semuanya dimasukkan ke air, ya, tunggu semuanya sampai mengembang, ya. Inilah seperti ini, tunggu semuanya sampai mengembang, ya. Sambil menunggu sampai mengembang, jangan lupa juga sediakan air dingin yang mengembang semua dan sudah matang. Sekarang saya akan angkat dan tiriskan dan saya akan masukkan langsung ke air yang dingin yang telah saya sediakan, ya. Oke, sekarang akan membuat sauce-nya, ya. Yang pertama, itu gulanya dipotong-potong, ya. Biar cepat larutnya, masukkan ke panci, ya. Oke, habis itu masukkan airnya juga. Pemasakan sauce-nya, ya, yang pertama sudah saya panaskan ini. Tunggu sampai menidih, ya, airnya. Oke, guys, setelah airnya mendidih, seperti ini, ya. Kalau misalkan semuanya di rumah punya semacam kayak fresh mint, seperti ini, bisa ditambahkan untuk mendapatkan aromanya juga, ya. Karena ini juga sangat bagus, sangat fresh juga. Dan ini juga sangat bagus untuk mulut kita, apalagi kita sudah seharian habis bulan puasa, ya. Karena kalau ditambahkan fresh mint, itu sangat bagus sekali, apalagi fresh mint sangat bagus buat mulut kita. Sekarang kita masukkan sedikit air kelapanya. Sisa air kelapanya, kita bisa masak juga, ya. Seperti ini. Karena kita akan pakai nanti buat di atasnya. Dan masak sampai mendidih juga untuk kelapanya juga. Setelah itu, ini sudah mendidih juga untuk sausnya, ya. Kita masukkan ini juga, apa, buah nangkanya. Ini aromanya sangat harum sekali. Harum dari buah nangkak, sama fresh mint-nya juga. Ini sangat enak sekali. Kebetulan saya nggak bisa coba hari ini. Nangkanya juga udah mateng, udah mendidih juga. Kita masukkan candilnya. Janganandro nangkanya. Janganannya. Jangananko adamankan mingguan. Jangananko. Jangananko. Jangananko atas. Jangananko. Jangananko atas. Jangananko. Jangananko atas magukan. Jangananko ditambuhuating konjanankan. Pukulah. Jangananko apas. Nepomyalrine berubung dan balashanku seam. Janganankomekília. Jangananko produk internas холодui, jangananku步 seru Jahrean 2-05 nutrank jantungan seperti di dalam 2-5-8 tanah. dan bisa masak sampai candilnya mengembang lagi kelapanya sudah mendidik kita matikan saja juga sudah matang sauce sudah mulai mengental seperti ini ini mengentalnya karena saya campur pakai tapioca jadi tidak perlu ada tambahan lagi oke sekarang saya akan matikan apinya karena candilnya sudah matang dan matangnya seperti ini guys semuanya oke semuanya inilah hasil candilnya hari ini untuk semuanya yang pengen mencoba buat candil seperti ini resepnya nanti saya buat di akhir video ini bisa dilihat ya dan selamat mencoba oke semuanya terima kasih telah menonton video saya hari ini untuk teman-teman semua yang mau tahu resep yang saya buat tadi nanti bisa dilihat di akhir video saya ini dan saya juga minta tolong terus di follow karena masih banyak video-video nanti saya yang akan buat juga dan jangan lupa juga di subscribe video saya hari ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya